Di seluruh Alkitab disebut sebagai seorang yang paling setia itu dengan rasa ketakutan, kekecewaan, mungkin juga dengan kesedihan melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di situ, di dalam pekuburan gua atau lubang tersebut maka dia beritakan kepada murid-murid yang lain ada dua murid yang lari-lari ke kubur untuk menyaksikan sendiri apa yang terjadi salah satu adalah Simon Petrus dan satu yang tidak disebut namanya tetapi yang berlari terlebih dahulu untuk menyaksikan namun demikian ketika dia sampai di kubur yang kosong tersebut dia itu tidak langsung, dia tidak masuk Simon Petrus, tapi tidak ada di depan Simon Petrus justru yang datang belakangan itu masuk dan melihat betul Yesus sudah tidak ada di situ lagi yang ada cuman kain kafan, kain dendeng yang bekas pembungkus Tuhan Yesus, mayat bekas pembungkus mayat Tuhan Yesus itu terletak di batu sebut dan kain dendeng satu lagi yang membungkus kepalanya sudah tidak di tempatnya dan bahkan sudah rapih tergulung seolah-olah itu sengaja dibuat demikian sehingga barulah murid yang tidak disebut namanya tetapi kita kenal sebagai Yohannes salah satu murid yang paling